Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 19 Tidak ada yang menghalangi ketika seorang gadis cantik memasuki halaman utama Hoa Sanpei. Baru menjadi perhatian banyak orang ketia gadis cantik itu mengajukan sebuah permohonan, yaitu untuk bertemu dengan tokoh utama Hoa Sanpei saat ini, Chiang Bu Jan Chiok Chiang Leong sendiri. Sudah tentu kedatangan dan juga permintaannya mengagetkan, dan mulai menyita perhatian banyak orang. Bahkan para penjaga yang sebelumnya membiarkannya kini mendekati dan membentak. Siapa engkau? Ada maksud apa bertemu dengan Chiang Bu Jin? Tanda tanya-tanya seorang anak murid Hoa Sanpei dengan nada bengis. Apakah sekarang ini setiap anak murid Hoa Sanpei tidak lagi diajari sopan santun untuk bertanya kepada setiap tamu yang berkunjung secara baik-baik guna mencari tahu maksud kedatangannya? Tanda tanya sesal si gadis cantik yang tenang saja dibentak oleh seorang murid yang menerima kedatangannya. Mendengar teguran Tio Lian Chu, anak murid Hoa Sanpei itu berbalik menjadi kurang enak hati. Dan karena itu, dengan suara lebih ramah dia kembali bertanya. Mohon dimaafkan jika memang demikian Nona, tetapi, adalah tugas kami untuk mencari tahu setiap tamu yang ingin bertemu Chiang Bu Jin. Karena itu, siapa gerangan Nona, berasal dari mana dan apapula yang menjadi maksud dan tujuan Nona untuk mohon bertemu dengan Chiang Bu Jin? Dan kami tanda tanya. Nah, cik, begitu baru benar. Sopan santun seperti itu pastilah tidak membuat malu leluhur partai Hoa Sanpei kita. Sekarang, sampaikan kepada Chiang Bu Jin Hoa Sanpei, bahwa aku datang untuk memberinya kabar terbaru tentang pedang pusaka Toa Hang Kiam. Waktuku sangatlah terbatas, jika dia tidak segera datang sendiri, maka aku akan segera berlalu dari tempat ini, demikian jawab Tio Lian Chu dengan tetap merahasiakan namanya sendiri. Apa? Toa Hang Kiam, pusaka Hoa Sanpei yang sudah hilang selama puluhan atau bahkan ratusan tahun itu? Benar, memang pedang pusaka itu. Nah, apakah sekarang engkau mau pergi dan dan memberi To Chiang Bu Jin Hoa San bahwa aku menunggunya di sini dan membawa berita penting buat Hoa Sanpei tanda tanya? Tio Lian Chu berkata sambil tersenyum misterius tetapi yang membuat pepenjaga itu semakin tersentak kaget. Tetapi, tentu saja berita itu penting, karenanya dia segera berlalu ke dalam. Tetapi sambil berlalu setelah, dia menyempatkan diri untuk memberitahukan teman-temannya agar mengawasi Tio Lian Chu. Mengawasi seorang gadis cantik tentu saja menyenangkan, kawan-kawannya dengan senang hati menggantikannya dan kini mengawasi Tio Lian Chu yang terlihat santai dan tidak terlihat takut-takut. Dan sambil menunggu kedatangan orang yang dimaksud, Tio Lian Chu yang kali ini mengenakan pakaian ringkas berwarna ungu, terlihat bersikap biasa saja seperti tidak ada yang dikhawatirkannya. Justru murid-murid Hoa Sanpei yang mengawasinya yang menjadi tidak mengerti dengan tingkah Tio Lian Chu. Dan sebagaimana dugaan Tio Lian Chu, dalam waktu yang tidak lama, tokoh yang ditunggunya sudah mendatanginya. Tokoh yang kini menjadi Chiang Bu Jin Hoa Sanpei yaitu Chiok Chiang Leong. Pakainya sekarang lebih mewah, bahkan terlampau mewah nampaknya, dan wajahnya jauh lebih bersih meski kini sudah berusia hampir 50 tahun. Dan ketika berhadapan dan menghadapi Tio Lian Chu, Chiok Chiang Leong yang datang diiringi oleh beberapa orang yang tak begitu dikenal oleh Tio Lian Chu kecuali Chiang Leong, terlihat melengap kaget. Dia seperti kenal tapi tidak kenal, seperti tidak kenal tapi juga mengenalnya. Diam-diam. Dia terkejut dan kemudian menyapa dengan suara berat namun berisi sedikit rasa curiga. HMMM, jadi engkau yang mengaku membawa kabar mengenai Toa Hang Pockiam Nona? Tetapi, sesungguhnya siapa rangan engkau ini tanda tanya? Mengapa wajah dan tingkahmu seperti tidak asing bagiku tanda tanya? Melihat kedatangan Chiok Chiang Leong, nafsu dan amarah Tio Lian Chu sebenarnya sudah naik hingga ke kepala. Rasanya ingin dia dengan segera menelanjangi kebusukannya dan kemudian menerkam dan menghukum manusia durhaka itu dengan hukuman yang berat. Tetapi, sebagai orang yang berlatih ilmu dalam dan bahkan ilmu batin, dengan cepat dia menindas kemarahannya. Dia harus bertindak hati-hati dan mengukur hati dan keberpihakan anak murid Hoa San Pei. Karena itu dia berusaha keras untuk bertindak dengan tenang dan tidak terburu-buru. Setelah menenangkan diri, pada akhirnya secara perlahan-lahan dia memandang Chiok Chiang Leong dan bertanya. Benarkah si Yau Teh sedang berhadapan dengan Chiang Bu Jin Hoa San Pei, yang mulia Chiok Chiang Leong Lo Chiang Puei tanda tanya? Benar sekali Nona, untuk saat sekarang ini engkau memang sedang berhadapan dengan Lohu yang secara kebetulan mengemban kepercayaan untuk menjabat sebagai Chiang Bu Jin Hoa San Pei. Apakah tidak engkau keberatan jika Lohu mengetahui nama Nona yang sebenarnya tanda tanya? Ah, jika memang demikian, perkenankan si Yau Teh memberi salam dan ucapan terima kasih karena Chiang Lo Chiang Puei. Terutama karena dengan rela hati memimpin Hoa San Pei sudah selama tujuh tahun terakhir ini, meskipun sebetulnya bukan karena diberi kepercayaan. Tetapi merebutnya dengan kera yang sangat tidak layak dan malah dengan kera yang sangat memalukan. Berlaku curang, membunuh sesamai saudara seperguruan dan membokong Heng Seng Kaisu. Tetapi bagaimanapun, kesedianmu untuk tidak menghancurkan serta tidak melacurkan perguruan Hoa San Pei dengan para penjahat di Lok Eng Hong sana, haruslah kuhargai. Tetapi, sekarang ini, sudah cukup semua apa yang engkau lakukan terhadap Hoa San Pei. Bukan main marah dan murkanya Chiok Chiam Leong mendengar kata-kata dan kalimat Tio Lian Chu yang diucapkan nyaris tanpa emosi. Dan disampaikan seorang gadis muda kepadanya seperti seorang tua yang menyesalkan kecerobohan dan juga. 8.15. Kekeliruannya beberapa waktu lalu. Wajahnya memerah, rambutnya bergerak dan dengan cepat dia berkata dengan suara keras dan angker. Kurang ajar, siapakah engkau yang demikian berani dan lancing berkata seperti itu di hadapan lo hutan datanya potong Chiok Chiam Leong dengan wajah murka bukan alang kepalang. Matanya menatap nyalang. Soal siapakah aku bukan masalah utama Chiok Chiam Leong. Kita sama-sama orang Hoa San Pei, hanya bedanya, aku bukan orang yang tega untuk melakukan pengkhianatan seperti engkau. Mengingat kerelaanmu memimpin selama tujuh tahun, maka aku akan memberimu jalan mundur yang baik jika engkau ingin berlalu secara baik-baik. Karena bagaimanapun engkau tidak memasukkan para penjahat di luar sana untuk bercampur dengan perguruan kita ini. Tetapi, jika engkau melakukan perlawanan, maka biarlah aku menegaskan kepadamu saat ini, bahwa engkau akan dihukum seberat-beratnya karena perbuatanmu yang hianat dan memalukan itu. Sungguh tegas, tidak main-main dan bagi Chiok Chiam Leong, bagaikan geledek di siang hari mengikuti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang tersusun demikian rapih yang dilontarkan Tio. Lian Chu. Ada sedikit penghargaan dan tawaran mundur baik-baik namun juga ada nada-nada ancaman yang membuatnya tersentak. Tetapi, bagaimana bisa dia menyerahkan jabatan Chiang Bujin yang sudah dia peroleh dengan kero membokong dan menghianati kaum tuanya di Hoasan Pei sungguh satu hal yang sangat tidak masuk akal. Maka, dengan murka dia pun berkata, setan bektina yang tidak tahu utara dan selatan, engkau sungguh-sungguh tidak tahu sopan santun. Setelah menghina Hoasan Pei dan menghina Lohu selaku Chiang Bujin, jangan engkau berharap untuk masih dapat melangkah pergi dari sini dalam keadaan selamat. Penjaga, teriak Chiok Chiam Leong sambil memandang berkeliling dan melihat betapa semakin lama semakin banyak anak murid Hoasan Pei yang mengitari tempat mereka berada dan memandang heran. Tetapi Chiok Chiam Leong dan rombongannya yang berjumlah enam, enam, orang, termasuk Cian Nam yang juga hianat, tersentak kaget. Terutama ketika perlahan-lahan dari balik tembok meloncat masuk Heng Seng Tai Su, Lai Go An Kei, Tan Go An Keng bersama dengan Bok Hangek. Tidak salah lagi, inilah tokoh-tokoh utama pada 7,8 tahun silam yang sebenarnya dijebloskan. Kedalam penjara rahasia di ruangan rahasia Kun Chu Hong, bagaimana mereka bisa tiba-tiba munculkan diri secara bersama di situ sungguh kagetnya Chiok Chiam Leong bukan alang kepalang. Mimpi pun dia tidak atau belum membayangkan jika hari yang sangat cerah ini dia menghadapi kenyataan yang sangat mengejutkan. Betapa posisinya jadi terancam karena tokoh-tokoh yang tadinya dipenjarakannya dan tidak pernah menunjukkan gelagat untuk melawan ataupun juga melakukan pemberontakan, kini tiba-tiba muncul kembali. Chiok Chiam Leong, betapapun engkau bukanlah orang yang terlampau busuk hatinya. Tidak bekerja merusak perguruan kita Hoa San Pei dan tidak membunuh kami semua para tetua perguruan Hoa San Pei. Karena itu, ku minta kepada Chu Ji untuk memberikan penawaran jalan keluar bagimu secara baik-baik. Tetapi, itu pun terserah kepadamu. Setidaknya kami melihat jalan keluar yang tidak membuat kita harus saling membunuh setelah melalui banyak persoalan panjang, berkata Heng Seng Tai Su, tokoh yang sebelumnya menjadi Chiang Bujin sebelum direbut oleh Chiok Chiam Leong dengan Kerali Cik dan Mengbokong. Hahaha, jangankan engkau tokoh yang menjadi bekas Chiang Bujin Hoa San Pei dan para bekas Susiok, Toa Supek sendiri pun tidak lagi kami takuti sekarang ini. Karena itu, Cian Nam, Sute dengan baik-baik bergabung dan ku keluarkan dari penjara agar mau ikut membantuku menjadi tokoh utama Hoa San Pei sambil mempelajari ilmu-ilmu rahasia Hoa San Pei yang lain, Tawa Chiok Chiam Leong bergema dan sepertinya memang sengaja memamerkan kekuatan iwakangnya yang sekarang memang maju secara sangat luar biasa dan mengagetkan Heng Seng Tai Su. Heng Seng Tai Su jadi menarik nafas panjang dan berkata, Omi Tohut, hebat, hebat, engkau memang maju sangat jauh, bahkan sudah dapat nyaris melampaui kemampuanku sendiri sebagai supetmu. Tapi, sayang sekali, sungguh sangatlah disayangkan karena engkau tersesat, dan setiap yang tersesat jika tidak cepat menyadari kesesatannya akan beroleh hukuman yang setimpal. Dan itu akan berlaku atas dirimu. HMMM, cuji lakukan tugasmu. Baik suhu, jawab Tio Lian Chu yang memandangi sekeliling dan paham bahwa suhunya masih didukung banyak anak murid Hoa San Pei. Pada saat itu, memang secara perlahan-lahan, halaman yang memang sangat luas itu mulai dipenuhi oleh anak murid Hoa San Pei. Dan melihat hal tersebut, Chiok Chiam Leong menjadi semakin enang dan gembira. Dia sangat yakin bahwa posisinya sangat kuat dan sudah didukung oleh seluruh murid Hoa San Pei. Itulah sebabnya dia menjadi sangat gembira, dan kemudian dia berkata dengan suara yang keras dan dibuat terdengar sangat berwibawa. HMMM, apakah engkau yang akan menghukumku bersama dengan beberapa orang yang engkau bawa itu Heng Seng Tai Su tanda tanya? Chiok Chiam Leong, sekali lagi ku ingatkan. Engkau mengambil alih Hoa San Pei dengan membunuh beberapa orang sutemu dan kemudian membokongku sebagai Chiang Bujain pada saat itu. Mengamcamku untuk menjadikanmu Chiang Bujain dengan taruhan berapa nyawa susyokmu dan sute dan sumoimu. Bahkan karena perbuatan hianatmu, suhumu ganti Yong Chiang kini menderita sakit parah dan malu menghadapi para leluhur Hoa San Pei. Apa engkau kira posisi dan kedudukanmu saat ini sudah terlampau kokoh? Ku tawarkan sekali lagi jalan mundur yang baik bagimu. Karena bagaimanapun, engkau dapat menahan diri dan tidaklah sampai membuat Hoa San Pei menjadi perguruan aliran hitam dan menjadi anasir penjahat bagi Kang Ou dengan tokoh-tokoh tidak genah di Lok Eng Hang sana. Heng Seng Tai Su, sebagai Chiang Bujain Hoa San Pei, dihadapan sekian banyak anak murid Hoa San Pei kuminta dengan sangat berlutut. Dan menunggu hukuman perguruan yang layak dan pantas atas kalimat-kalimatmu yang sangat memalukan dan tidak menghargai Chiang Bujain Hoa San Pei. Pada saat itu Chok Chiam Leong sudah sangat yakin dan percaya diri. Karena betapapun juga, setelah tujuh tahun memimpin, meski bukan pemimpin yang sangat cakep, tetapi dia tahu bahwa dia diterima sebagian besar anak murid Hoa San Pei. Apalagi, dia pun dikukuhkan oleh Heng Seng Tai Su secara resmi. Meski memang, tidak memegang lambang utama Hoa San Pei yang tertulis dalam aturan Hoa San Pei, bahwa pemegang Toa Hang Kiam adalah pemberi perintah teratas dan bahkan mengatasi Chiang Bujain Hoa San Pei sekalipun. Karena keyakinan itu, maka Chok Chiam Leong menjadi berani menghadapi para leluhurnya, bahkan kemudian tak segan-segan untuk kembali memberi perintah. Heng Seng Tai Su, ku beri waktu sampai hitungan kelima. Jika engkau tidak berlutut untuk menerima hukuman, maka segenap anak murid Hoa San Pei akan ku perintah untuk mengerubutimu dan rombonganmu dan kemudian menghukum kalian dengan hukuman mati sebagai pemberontak. Chiok Chiam Leong, apakah engkau masih tidak paham dengan maksud baikku untuk memberimu jalan mundur dari Hoa San Pei? Tanda Tanya 1, 2, 3, 4 Belum lagi hitungan kelima dikeluarkan, tiba-tiba terdengar bunyi pedang dikeluarkan dari sarungnya dalam kecepatan tinggi dan diikuti oleh haungan seperti badai menderu ketika dibolang-balingkan pemegangnya. Tahan! Chiok Chiam Leong, sekarang engkau perhatian baik-baik apa yang berada di lenganku saat ini bentak Tio Lian Chu dengan pengerahan kekuatan Iwakang yang luar biasa besar. Bentakan itu sekaligus menutup dan membuat suara tawa Chiok Chiam Leong yang sebelumnya keras menjadi seperti suara nyamuk dihadapan naungan seekor singa jantan perkasa. Bersamaan dengan teriakan yang sangat nyaring melengking dan mengguncang suara dan semangat banyak orang itu, kini banyak orang yang sudah mengalihkan perhatian kepada seorang gadis muda, yakni Tio Lian Chu yang selama beberapa waktu dilupakan dan tidak diperhatikan orang. Dan banyak orang yang terheran-heran melihat pedang pusaka yang demikian aneh warnanya dan memiliki perbawa yang sangat hebat dan luar biasa itu. Chiok Chiam Leong juga sama terkejutnya. Jelas saja diatau aturan tertulis yang selalu diwariskan turun-temurun. Yakni, bahwa pemegang pedang Toa Hang Kiam adalah pemegang kedaulatan tertinggi, bahkan mengatasi Chiang Bu Jin sekalipun. Karena itu, pedang itu menjadi sembel dan tanda pemimpin tertinggi Hoa San Pei. Kini, melihat munculnya pedang itu, Chiok Chiam Leong mulai berkeringat dingin dan mulailah matanya terbuka. Bahwa kehadiran Heng Seng Tai Su, mestinya karena ada sandaran yang sangat kuat, dan karena itu mereka berani untuk tampilkan diri. Tetapi, Chiok Chiam Leong cerdik dan cepat berpikir, belum lagi banyak orang sadar, dia sudah bergerak dalam kecepatan tinggi sambil mendersis. HMMM, kemarikan pusaka perguruanku. Mulanya Chiok Chiam Leong tidak begitu memandang tinggi kemampuan gadis yang memegang Toa Hang Pockiam itu. Dia hanya tidak tahu saja jika si pemegang pedang pusaka justru adalah anak didik yang paling hebat yang dihasilkan oleh para sesepuh partai Hoa San Pei. Karena itu, tepat ketika lengannya mendekati gagang pedang Toa Hang Kiam, tiba-tiba dengan sebuah hentakan yang berdasarkan ilmu Hang Nenpet Jiao, ilmu delapan cengkeramana angin dan mega, Tio Lian cuma megat pergelengannya. Bahkan bukan cuma itu, dengan gerakan sederhana jurus Mongco Atusim, ular sawah mengeluarkan lidah, dia mendorong pergi Chiok Chiam Leong. Akibat dorongannya sungguh telak dan membuat Chiok Chiam Leong harus menderita malu yang bukan buatan. Dirinya terdorong, terhuyung-huyung sampai 5,6 langkah ke belakang-belakang dan baru dapat tegak berdiri kembali. Itu pun dengan wajah yang memerah akibat menahan malu. Dan serentak, kemarahan berkobar dan membakar hatinya, dia lupa bahwa tadi dia dengan mudah dijatuhkan lawan. HMMMM, sungguh sangat memalukan. Mana ada dalam sejarah Hoa San Pei kita ini seorang Chiang Bujin Hoa San Pei berani mati untuk bertindak culas dan curang seperti engkau. Memalukan perguruan dan memalukan para leluhurmu, tajam dan pedas teguran Tio Lian Chu. Sementara itu, Chiok Chiam Leong yang sedang murka tiba-tiba berteriak dan memberi perintah kepada seluruh anak murid Hoa San Pei. Serang para pengkhianat dan rebut kembali pusaka kita. Tahan. Siapa yang bergerak berarti memberontak terhadap aturan Hoa San Pei. Heng Seng Tai Su balas membentak dan membuat gerakan dari anak murid Hoa San Pei jadi tertahan. Bagaimanapun mereka masih mengenali bekas Chiang Bujin Hoa San Pei yang mereka hormati dan kasihi. Berbeda dengan Chiok Chiam Leong yang sibuk mengejar nama besar tetapi sering tidak memperhatikan kemajuan dan kebutuhan anak murid Hoa San Pei. Apalagi, jaris semua anak murid Hoa San Pei justru paham dengan aturan mengenai pedang pusaka Toa Hang Kiam. Dan bentakan Heng Seng Tai Su sungguh-sungguh manjur. Anak murid Hoa San Pei saling pandang satu dengan lainnya dan semua pada akhirnya menjadi ragu-ragu dan tak ada satupun yang maju untuk menyerang Tio Lian Chu. Kurang ajar, maju dan rebut pedang itu. Ini perintah Chiang Bujin, yang tidak maju akan mendapatkan hukuman berat kembali Chiok Chiam Leong berteriak-teriak dan bahkan mulai mengancam anak muridnya. Seluruh anak murid Hoa San Pei, dengarkan perintah pemegang Toa Hang Pockiam. Pemegang perintah tertinggi dalam aturan Hoa San Pei, kosongkan lapangan dan berjaga di semua sudut. Biarkan ke-6 pengkhianat perguruan berada di tengah dan saksikan bagaimana Toa Hang Pockiam berusaha untuk membersihkan Hoa San Pei dari para pengkhianat. Bagi yang masih ragu, ku tunjukkan Kim Pei dari Chiang Bujin angkatan ke-4, Su Chow Tupi Sin Kiam Min Kiam, si pedang sakti berlengan banyak, yang menganugerahkan pedang dan pitkip rahasia ilmu Hoa San Pei kepada ku, sambil berkata demikian, tiba-tiba di ujung pedang Toa Hang Pockiam sudah terlihat sebuah Kim Pei atau tanda pengenal Chiang Bujin Hoa San Pei. Dan Tupi Sin Kiam Min Kiam adalah Chiang Bujin terakhir yang diketahui memegang pedang pusaka itu. Dan keadaan ini membuat suasana semakin kaget dan tidak ada yang berani memihak Chiok Chiam Leong lagi. Sudah jelas, semua terpengaruh dengan pedang pusaka dan Kim Pei serta kata-kata Heng Seng Tai Su dan Tio Lian Chu. Selain mereka juga kaget karena ternyata Chiang Bujin itu sudah memberontak dan memenjarakan tokoh-tokoh Hoa San Pei yang selama ini dekat dengan mereka. Benar saja, dalam waktu beberapa detik, para murid Hoa San Pei membuka ruang yang lebar di tengah lapangan dan meninggalkan Chiok Chiam Leong dan para begunda pengkhianat itu di tengah lapangan. Sikap mereka sudah jelas, menghormati pedang pusaka. Karena itu, nasib Hoa San Pei dan Chiok Chiam Leong kini dipertaruhkan atas dasar apa yang akan diputuskan oleh Tio Lian Chu. Dan keputusan itu segera turun dengan perkataan gadis itu. Tio Lian Chu, murid Heng Seng Suhu dan pewaris para Tiang Lo Hoa San Pei, Tian Hoa Tsuhu, Jik An Su, pendekar sakti berbudi halus, Gou Tai Suhu, Pisan Hek, tamu pembelah gunung, Liu Xiang Kwe Suhu dan atas berkah pedang pusaka Toa Hang Kiam akan membersihkan perguruan. Para Suheng, Bun Tian Pah, Heng Seng Taisu, Leong An Kei, periksa seluruh murid Hoa San Pei yang terlibat dalam pengkhianatan membunuh sesama saudara seperguruan dan yang telah mengangkangi jabatan Chiang Bujin, segera laksanakan. Menerima perintah, Heng Seng Taisu dan Leong An Kei segera bergerak dan kemudian meninggalkan lapangan. Sementara Bun Tian Pah masih belum terlihat berada di lapangan tersebut, juga muridnya Bok Hangek. Chiok Chiang Leong, engkau mengkhianati perguruan kita, membunuh beberapa saudara seperguruanmu dan memaksa Heng Seng Taisu menjadikan engkau Chiang Bujin Hoa San Pei. Hari ini, bersama-sama kelima temanmu, silahkan mencari jalan selamat dengan mengalahkanku. Jika kalian pernah mampu mengalahkanku, maka kalian boleh berlalu tanpa hukuman, tetapi jika tidak mampu, maka terserah dalam keadaan. Seperti apa kalian keluar dari kepungan ini, jika beruntung selamat, maka kalian akan menjadi tahanan seumur hidup di Hoa San Pei. Kalian pernah boleh maju bersama mencari jalan selamat itu. Bukan main keputusan Tio Lian Chu ini. Sampai-sampai Tan Goan Keng yang masih saudara seperguruan Heng Seng Taisu dan Tian Lui Sian Seng Lepeng Cheng dan istrinya Kiyang Chui Lo mengernyitkan kening. Saat itu terlihat, memang keempat orang yang ikut menemani Chiok Chiang Leong seperti tidaklah terlampau hebat kemampuan mereka. Tetapi masih ada seorang Cian Nam yang memiliki kesaktian tidak berbeda jauh dengan Chiok Chiang Leong sendiri. Mengapa pula Tio Lian Chu begitu gegabah menangani mereka bernam sekaligus tada tanya? H-M-M-M-M, engka sungguh sombong nona, tetapi, baiklah lohu akan berusaha bukan untuk keluar dari lingkaran ini, tetapi untuk merampas pedang pusaka Hoa San Pei yang entah engkau temukan di mana, sambil berkata demikian Chiok Chiang Leong tanpa malu-malu memandang Cian Nam dan kemudian mereka pun maju mendekati Tio Lian Chu. Sementara tiga orang lainnya tidak beranjak dari tempatnya. Anehnya yang seorang lagi terus-terusan berdiam diri dan sikapnya sangatlah tenang, tidak terlihat takut atau khawatir. Sikapnya ini mengundang kecurigaan. Tan Goan Keng. H-M-M-M, sikapnya sungguh tenang, sangat mencurigakan, apakah dia memang sengaja menyembunyikan kepandainya? Siapa gerangan dia sepertinya bukan anak murid Hoa San Pei, tapi apa maksudnya? Padahal, pandangan Tan Goan Keng dan Yapeng Cheng memang tidak meleset. Ada satu orang di antara keenam orang itu yang justru memiliki kepandainan lebih hebat dan sejak awal terlihat sangat tenang. Tokoh ini memang bukan murid Hoa San Pei, tetapi seseorang yang datang ke Hoa San Pei untuk maksud yang lain. Sepertinya urusan yang berbeda. Tapi, ketendangannya memang patut diacungi jempol. Dan sebenarnya Tio Lian Chu juga memperhatikan keadaannya. Sementara itu, Tio Kiam Liyong yang sudah sempat membentur Tio Lian Chu Sadar Jika Nona ini memiliki kemampuan hebat. Karena itu dia berhati-hati dan sudah membisiki Tia Namu untuk ikut membantunya. Bagaimanapun posisi mereka sangat berbahaya saat ini. Apalagi karena Sumacong Beng dan ketiga saudara seperguruan mereka yang ikut berhianat masih belum kembali dari puncak Klock Eng Hong. Sementara tokoh yang berkunjung kepadanya dan masih tidak diketahuinya kehebatannya, justru datang untuk bertanya tentang di mana dan apa yang dikerjakan Sumacong Beng jika lengkap berada di Hoa San Pei dengan susoknya atau mereka keburu tiba. Tio Kiam Liyong percaya posisi mereka akan berbalik lebih menjaminasi. Tapi sekarang, keadaan agak berbahaya buat dirinya dan pihak yang mendukungnya. Mereka harus mengandalkan diri sendiri dan bantuan Tia Nam. Sementara bantuan tokoh satu lagi yang mereka tahu sangat hebat tapi sampai di mana kehebatannya itu mereka masih belum tahu dan yakin benar, tidaklah dapat mereka pastikan. Kini Cio Kiam Liyong berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Sesungguhnya nafsu amarah sudah sangat menggerogoti hatinya, matanya nyalang memerah tanda murka, tatap matanya pun menyala bagai ingin menelan orang. Jika mampu, dia ingin menelan Tio Liyongu bulat-bulat. Tetapi karena amat sadar jika dia sedang menghadapi saat yang sangat menentukan, dia berusaha keras mengendalikan dirinya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar menyerang itu pun saat dia merasa sudah cukup dapat mengontrol dirinya. Hanya, sekali ini dia dia sangat berhati-hati setelah pengalaman pahit dipukul mundur dalam sekali serangan oleh Tio Liyongu beberapa saat sebelumnya. HMMM, bersiaplah Nona. Begitu maju Cio Kiam Liyongu langsung memainkan ilmu Hoasan Kun Hoat. Tetapi, berbeda dengan Hoasan Kun Hoat yang dikuasai oleh Tio Liyongu, serangan serta gerakan Cio Kiam Liyongu terlihat mengalami beberapa perubahan. Dan hebatnya, perubahan tersebut membuat ilmu tersebut menjadi lebih indah dan lebih berbahaya. Tetapi, tentu saja Tio Liyongu tidak kagok dengan perubahan itu, bagaimanapun dia sudah menyelami kedalaman ilmu dasar Hoasan Pei. Karena itu, dia pun bersilat dengan ilmu yang sama, namun dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih Cio Kiam Liyongu. Akibatnya, terlihat jelas jika Cio Kiam Liyongu meski lebih bervariasi tetapi tak mampu mendesak Tio Liyan Chu. Malahan, dalam lima gebrakan kemudian, dia kembali terdorong ke belakang. HMMM, baru menguasai ilmu Hoasan Pei sebegitu sudah berani dan lancang mengangkat diri menjadi Chiang Bujin Hoasan Pei. Engka sungguh memalukan perguruan dan seluruh leluhur Hoasan Pei. Teguran Tio Liyan Chu sungguh-sungguh menyakitkan bagi Cio Kiam Liyongu. Dengan cepat dia kembali menyerang, bahkan sekali ini menggunakan ilmu pahyat sinkong atau ilmu sakti menotok jalan darah. Memang hebat bukan main karena dengan cepat dia mengurung tubuh Tio Liyan Chu dengan totokan-totokan hebat yang mengarah bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Tetapi, seperti tadi, Tio Liyan Chu yang sudah mendalami selama bertahun-tahun, bahkan berlatih dengan tiga tokoh tertua Hoasan Pei, dengan sangat mudah saja memunahkan semua serangannya. Bukan hanya memunahkan, beberapa kali bahkan langsung menyerang balik dan mengundurkan Cio Kiam Liyong yang semakin penasaran dalam menyerang. Pada gerakan jurus kelima, kembali Cio Kiam Liyong terdorong mundur, sekali ini bahkan sampai 5,6 langkah ke belakang, satu tanda kekuatan saktinya memang masih terpaut jauh dari lawannya. Karena ketika dia menghujani Tio Liyan Chu dengan totokan-totokan di pundak, lengan dan pinggang, tiba-tiba Tio Liyan Chu bergerak menggeser satu langkah ke kanan. Kemudian langsung maju selangkah dan tepat berada di tengah kedua lengan lawan yang sedang mengincarnya. Dan dengan kecepatan bagai kilat, dia memukul dada lawan yang meski masih mampu ditangkis Cio Kiam Liyong, tetapi jelas kalah jauh tenaganya. Duk! Kembali Cio Kiam Liyong terdorong. Dan sekali ini, dia mulai khawatir, karena teramat mudah bagi Tio Liyan Chu mematahkan semua serangannya. Padahal, dia sudah yakin menguasai dengan benar dan sempurna seluruh ajaran sumacongbeng kepadanya. Dan mereka semua sangat percaya jika perbaikan-perbaikan atas semua ilmu Hoa San Pei pasti akan membuat anak murid Hoa San Pei terkejut. Tetapi, Tio Liyan Chu yang jelas bergerak dengan ilmu Hoa San Pei sama dengan dirinya, justru dengan mudah mengalahkan, mematahkan dan mengembalikan semua serangannya. Bahkan berkali-kali mempermalukannya di hadapan banyak anak murid Hoa San Pei. Tetapi, Cio Kiam Liyong masih ingin mencoba dan menyerang kembali. Tiba-tiba dia membentak marah dengan suara menggelegar. Awas kau! Sekali ini dia menyerang dengan salah satu ilmu pusaka ilmu pukulan Jit Gwatit Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis. Ilmu ini sebenarnya sudah tidak dikenali lagi oleh banyak tokoh Hoa San Pei sampai pada 7,8 tahun silam. Sampai tahu-tahu ilmu ini memakan korban dan membunuh sampai tiga anak murid Hoa San Pei yang dinominasikan sebagai calon Chiang Bujin. Dan melihat Cio Kiam Liyong sudah membuka serangan dengan ilmu itu, Tio Liyan Chu mengernyitkan keningnya. Tetapi, dia sama sekali tidak ayal karena dia mengenal dan sangat menguasai ilmu pukulan yang memang hebat dan mujijat itu. HMMM, boleh juga engkau menguasai Jit Gwatit Siankun, sayang engkau tersesat dan memalukan perguruan. Engkau lihat bagaimana kutaklukan ilmu yang banyak makan korban anak murid perguruan kita itu. Sambil berkata demikian, Tio Liyan Chu kemudian mengikuti gerak dan gaya Chiok Ciam Liyong dan ikut menggunakan ilmu itu dalam menyerang dan bertahan. Akibatnya hebat dan luar biasa. Tetapi sekali ini terlihat agak lain. Tio Liyan Chu bergerak lebih lambat namun jelas lebih kokoh baik dalam menyerang maupun menghadapi semua pukulan Chiok Ciam Liyong. Sementara meski Chiok Ciam Liyong lebih cepat dan lebih bervariasi, namun terlihat jelas jika memang ilmu itu sudah banyak berubah dari aslinya. Ataupun sudah cukup banyak modifikasi dan perubahan dilakukan atas ilmu itu. Melihat semua itu, Tio Liyan Chu yang sangat memahami ilmu itu karena mempelajari intisarinya segera kembali berkata, Engkau rupanya sudah menerima ajaran yang tidak murni lagi. Sayang sekali, padahal engkau mengaku sebagai Chiang Bujin Hoa Sanpei. Sekarang mari engkau lihat dan saksikan. Bagaimana ilmu simpanan Hoa Sanpei itu seharusnya dimainkan dan digunakan, lihat manfaatnya. Ini jurus Cuan Imteh Guat, menembusi awan memetik kerembulan, hati-hati dengan pundak kanan dan bagian dada sebelah kirimu, sambil berkata demikian Tio Liyan Chu menggerakkan kaki dan tangannya secara lambat. Tetapi meskipun demikian, entah bagaimana dia tetap dapat mendahului gerakan kaki Chiok Chiam Leong dan memapas persis pada saat yang tepat dan membuat lawannya repot menangkis lengannya yang mengarah bagian pundak dan dada sebelah kanan. Kendati sebenarnya Tio Liyan Chu sudah memberi peringatan terlebih dahulu. Dan yang ini namanya adalah jurus Tian Li Huiko, perempuan langit menangkis tombak, hati-hati dalam menjaga bagian perut dan paha kirimu, jangan sampai engkau alpa, demikian Tio Liyan Chu yang sudah memegang kendali sepenuhnya. Memang aneh untuk dijelaskan, dia bergerak lebih lambat dibandingkan lawannya, tetapi ketika menyerang, dia menduduki posisi yang sangat pas dan tepat sehingga pukulannya lebih dahulu mengancam lawan. Dan sekali lagi Chiok Chiam Leong tergetar dan kembali dalam posisi terserang dari yang tadinya bergerak. Dengan jurus yang sama dengan yang diteriakan Tio Liyan Chu. Sampai jurus ke sebelas Chiok Chiam Chong lebih banyak dan lebih sering terserang balik entah bagaimana ceritanya. Dia sendiri masih belum paham sepenuhnya mengapa. Padahal, setiap kali Tio Liyan Chu berteriak serta memberitahu jurus serangannya, dia mendahului menyerang dengan ilmu itu. Untung saja, saat itu Tio Liyan Chu memang seperti secara sengaja memberitahu banyak orang, bahwa dia pun memahami ilmu pusaka Hoa Sanpe itu. Bahkan mampu memahami dan menguasainya jauh lebih sempurna. Dan setelah cukup, kembali dia berteriak dengan suara nyaring. Dan sekarang, jagalah baik-baik Siok Chiam Leong, matahari tenggelam biang lala menyelimuti angkasa, engkau harus menjaga agar bagian kepala, pundak dan leharmu tidak terseremlit seranganku. Sebaiknya berkonsentrasi di sana, karena inti sari jurus ini adalah menyerang bagian atas, Hati-hati, karena sekali ini engkau harus menerima akibat yang lebih keras. Dan benar saja, Tio Liyan Chu bergerak cepat setelah memunahkan serangan lawan dan mencelat ke atas mengancam dari sana. Siok Chiam Leong tahu bagaimana menghadapi jurus berbahaya itu, tetapi entah mengapa setelah tiga kali menangkis, dia sadar bahwa benar memang ada lowongan yang benar-benar terbuka di bagian pundak sebelah kirinya. Dengan amat cepat kaki kanannya bergeser selangkah, tetapi saat bersamaan dengan pergeserannya, lengan mungil Tio Liyan Chu sudah nyeleweng masuk tanpa dapat diantisipasinya lagi. Buk, Acecah! Kembali Siok Chiam Leong terdorong mundur, hanya sekali ini mulutnya meneteskan darah tanda jika dia sudah terluka. Sudah ku katakan, majulah kalian berbareng, supaya lebih cepat hukuman dapat ku jatuhkan bagi mereka yang berjiwa hyanat. Sementara itu, kekalahan Siok Chiam Leong yang demikian mudah dan sepertinya dipermainkan Tio Liyan Chu sangat mengagetkan Cian Nam. Maka ketika Siok Chiam Leong memandang ke arahnya, keduanya saling mengangguk. Itulah sebuah isyarat. Dan mana kala keduanya kemudian maju berbareng, maka isyarat itu sudah jelas makna dan artinya. Tetapi, Tio Liyan Chu gembira. Hihihihi, sudah ku katakan sejak tadi, majulah berbareng biar lebih mudah dan lebih cepat bagiku untuk menuntaskan hukuman buat kalian gembong pengkhianat di Hoa Sanpei. Biar menghemat waktuku, apakah kalian juga tidak sebaiknya? Turun tangan bersama mereka berdua tanda tanya. Tio Liyan Chu memandang keempat orang lainnya dengan tatapan tajam. Tetapi, tiga orang lain mundur-mundur ketakutan, sementara yang seorang lagi tetap berdiam di tempat dengan tenangnya. Diam-diam Tio Liyan Chu mencatat bahwa inilah lawan yang sebenarnya. Sementara itu Cian Nam sudah maju membantu Siok Chiam Leong yang sedikit terluka oleh serangan Tio Liyan Chu tadi. Kini melihat mereka berdua maju bersama, meski masih tetap kurang yakin, tetapi Cio Chiam Leong merasa lebih tenang dibanding bertarung sendirian. Saat itu suara serius Tio Liyan Chu terdengar. Ku tegaskan kepada kalian berdua sekali lagi, dengan memberi pilihan. Dan ini adalah penegasanku yang terakhir kaliannya bagi kalian berdua, segeralah bertobat maka hukuman kalian lebih ringan. Tetapi jika tidak, maka hukuman yang akan ku jatuhkan akan lebih menyakitkan bagi kalian berdua. Tetapi jawaban atas tawaran Tio Liyan Chu adalah serangan bersama Cian Nam dan juga Cio Chiam Leong. Bukan serangan biasa, karena keduanya menyerang dengan jurus dan gaya berbeda dan dari kedua jenis ilmu yang terhitung hebat dan luar biasa di kalangan anak murid Hoa Sanpei. Jika Cio Chiam Leong tetap menggunakan ilmu Jit Guatit Sian Kun, maka Cian Nam menggunakan sebatang tongkat pendek dalam ilmu Tian Le Sin Kuai Hoa Ad, ilmu silat tongkat sakti jatuh dari langit. Ilmu ini juga dikenal oleh anak murid Hoa Sanpei, tetapi permainan Cian Nam berbeda jauh dan lebih berisi dibanding dengan yang diketahui banyak orang. Melihat hal itu, Tio Liyan Chu tersenyum dan berkata dengan suara keren. H-M-M-M-M-M, boleh juga engkau memainkannya, meski sudah berubah tetapi cukup hebat dan baik, setidaknya melebih yang dilatih kebanyakan murid Hoa Sanpei. Hanya sayang, terlampau banyak variasi dan bunga-bunga kembangannya yang tidak berguna. Nah, baik-baik dan jagalah agar engkau tidak kena hukumanku. Serangan Chiyok Chiam Leong dan Chian Nam dengan segera mengejar Tio Liyan Chu. Tapi sekali ini, Liyan Chu memainkan salah satu ilmu pusaka Hoa Sanpei, yakni ilmu sakti tiang kun sip tok an kim. Inti sari ilmu ini sudah lama lenyap dari Hoa Sanpei meski masih tetap diajarkan kepada anak murid mereka. Padahal, ilmu ini terhitung pelajaran mujijat yang membuat orang yang menggunakannya, meski kalah tinggi ilmunya tapi mampi memberi perlawanan hebat tanpa takut terkalahkan. Dan dengan ilmu ini Tio Liyan Chu menjajaki pergerakan jurus serangan lawan. Lawan bergerak cepat dia jadi gesit namun kokoh, lawan menguat dia jadi licin dan lemas. Dan dengan care tersebut dia dapat mengukur jika tingkat Chiyok Chiam Leong dan Chian Nam, memang sudah cukup hebat dan akan mampu melawan dan menandingi Keng Seng Tai Su, suhunya yang mula-mula. Tetapi, jelas masih belum akan mampu untuk melawan atau mengimbangi seorang Bun Tianpah. Setelah melihat permainan kedua orang itu, Tio Liyan Chu merasa sudah cukup main-main dengan kedua pengkhianat itu. Apalagi mengingat mereka enggan untuk tobat dan minta maaf atau menyesali perbuatannya. Setelah berpikir demikian, Tio Liyan Chu tiba-tiba bergerak cepat dengan menggunakan ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega. Dan bahkan dengan memadukannya dengan ilmu Pahyat Sinkong, ilmu sakti menotok jalan darah. Dia dengan cepat mendesak lawan-lawannya dan tiba-tiba dia melihat lowongan yang pas untuk segera menjatuhkan salah seorang lawannya. Segera dia mengerahkan tenaga dan mengatur kecepatannya dan kemudian membentak hebat. Jatuh. Seiring dengan itu tubuh Ciok Ciam Lyong terdorong atau tepatnya terlontar jauh ke belakang dan ketika melayang sudah dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Ciana masih sempat menangkis dengan tongkatnya, tetapi Tio Liyan Chu yang merasa sudah cukup, segera menggerakkan lengannya dan menotok Ciana meroboh dan jatuh tertotok. Dalam waktu yang tidak lama, Tio Liyan Chu menjatuhkan kedua lawannya dan sangat bisa dipastikan keduanya terluka berat oleh pukulan Tio Liyan Chu. Seiring dengan jatuhnya Ciok Ciam Lyong dan Cian Nam, terdengar teriakan dan sorakan menggema di banyak sudut lapangan tersebut. Hal itu menandakan bahwa memang banyak murid Hoasan P yang senang dan menunggu runtuhnya ke pemimpinan para pemberontak itu. Melihat keadaan yang sangat tidak menguntungkan, ketiga tokoh Hoasan P lainnya yang tadi datang menemui Tio Liyan Chu dengan sikap garang, segera maju ke hadapan Liyan Chu sambil berkata dengan ada penuh penyesalan. Kami mengaku bersalah dan siap menerima hukuman. Tio Liyan Chu mengangkat tangannya untuk menghentikan teriakan dan sorakan yang menyambut kemenangannya. Setelah itu dia memandang ke arah Ciok Ciam Lyong dan Cian Nam untuk kemudian berkata dengan suara tegas dan keras. Aku menghukum engkau yang merebut kedudukan Ciang Bu Jain dengan memunahkan ilmu silatmu, selanjutnya engkau akan hidup di penjara perguruan Hoasan P. Dan engkau, karena bukan tokoh utama tetapi terbujuk untuk berhianat, maka aku melukaimu secara berat. Jangan pernah berani mengerahkan tenaga iwakangmu selama setahun ini, sebab jika engkau lakukan, maka tenaga murnimu akan perlahan membuyar dengan sendirinya dan tidak dapat engkau latih kembali. Setelah setahun, akan dilihat apakah kelakuanmu berubah atau tidak. Mendengar perkataan Tio Lian Chu, bukan main sedihnya Cian Nam. Tetapi, dia masih bersyukur karena tidak dihukum mati atau dipunahkan kepandainya. Tetapi, waktu setahun terhitung lama juga baginya. Hanya, mengingat bahwa dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat, terasa menyenangkan juga dalam hatinya meski harus hidup dalam tahanan selama setahun. Keadaan Cian Nam memang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Chiyok Chiam Leong yang langsung pingsan tidak sadarkan dirinya setelah terkena pukulan Lian Chu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terlihat memasuki lapangan Bun Tianpah dan segera bergabung bersama dengan Heng Seng Tai Su, Lai Go An Kei, Tan Go A Keng dan juga seluruh anak murid dan tokoh Hoa San Pei lainnya. Terlihat Bok Hangek yang selama 10 tahun terakhir berada dalam pendidikan hebat seorang Bun Tianpah. Dan begitu mereka semua menyatu, Heng Seng Tai Su segera menghadap Tio Lian Chu dan berkata dengan suara yang dapat didengarkan banyak orang di lapangan tersebut, bahkan di sudut-sudut lapangan. Menemui pemegang pokiam Hoa San Pei. Aceh, suhu. Tidak berani, tidak berani, Heng Seng Tai Su mengerti dengan kedudukan Tio Lian Chu. Memang dia adalah suhu gadis itu, bahkan ornak yang memelihara dan mengurusnya sejak masih berusia sangat muda, masih di bawah 5 tahun. Tetapi, itu semua sebelum Tio Lian Chu dipilih dan diangkat menjadi pewaris Tian Hoa Tosu. Tetapi siapa sangka, dia juga adalah pemegang Toa Hang Pokiam yang membuat kedudukannya bahkan kini sudah mengatasi suhunya sendiri, Tian Hoa Tosu. Benar-benar kejadian yang sangat mencengangkan tapi mengembirakan. Baiklah, jika demikian, bagaimana kabar berita dari para murid Hoa San Pei yang berhianat Toa Suheng? Yang tanda tanya pada akhirnya Tio Lian Chu bertanya kepada Bun Tian Pah, tokoh tua yang selama beberapa waktu tidak menemani Tio Lian Chu, tetapi sudah langsung melakukan pembersihan di Hoa San Pei. Lapor kepada pemegang Hoa San Pokiam, Sute Sumacong Beng dan para murid penghianat lainnya dilaporkan sedang berada bersama kelompok penjahat di Lok Eng Hong. Tetapi, ketika mengejar ke puncak itu, ternyata markas itu sudah dibiarkan kosong dan konon sudah beberapa hari lalu mereka bersama hampir tahun dua ratusan orang sudah menuju ke tempat lain yang dirahasiakan. Kelihatannya mereka sudah menerima perintah untuk segera bergerak. Mendengar laporan Bun Tian Pah, bukan hanya Tio Lian Chu yang kaget, tetapi juga orang aneh yang masih belum menyerah dan tetap berdiri tenang di tempatnya, juga terlihat terkejut. Kelihatan jelas dia mendengar dengan sangat terjut, tetapi hebat, karena dengan cepat dia menguasai diri. Sementara Tio Lian Chu segera berkata, Baiklah, jika memang demikian, kita dapat mengejarnya dan menghukum anak murid kita yang ikut ambil bagian dalam kegiatan yang meresahkan itu. Bahkan, sejak hari ini ku tetapkan mereka semua bukan lagi anak murid Hoa San Pai, dan kita semua wajib memberi hukuman kepada para penghianat itu. Tetapi sebelum keluar mengejar mereka, bagaimana pula nasib dan hukuman mereka-mereka yang sudah berkomplot dengan mereka dan berhianat di Hoa San Pai tanda tanya. Anak murid Hoa San Pai yang ikut berhianat hampir semua sudah meninggalkan perguruan dan bergabung ke puncak Klok Eng Hong. Tetapi, sayangnya mereka semua pun sudah pergi bersama rombongan-rombongan besar entah kemana. Yang tertinggal di perguruan kita tinggal lebih kurang 15 orang, dan yang 10 lainnya sudah dibekuk tinggal 5 orang yang sudah menyerah yang berada di hadapan kita semua, lapor Bun Tianpah. Baiklah, jika memang demikian mohon Toa Suheng untuk menghukum mereka semua para penghianat itu dan tempatkan di penjara partai kita. Kecuali Chiyok Chiam Leong, kepandainya sudah kupunahkan. Baik, melaksanakan perintah. Tidak lama kemudian Bun Tianpah terlihat bercakap-cakap dengan Keheng Seng Tai Su seperti merundingkan sesuatu. Bersama mereka berdua juga bergabung Lai Goan Ke dan Tan Goan Keng dan mereka pun berbisik-bisik seorang dengan yang lain. Sementara itu Tio Lian Chu sudah menghadapi si orang asing yang masih tetap tenang berada di situ seperti tidak takut jika dirinya nantinya dikerubuti anak murid Hoa Sanpei. Melihat keadaannya, Tio Lian Chu terkejut juga, karena tokoh itu ternyata masih cukup muda, paling banyak berusia 30 tahunan. Tetapi perawakannya yang tinggi besar, ketenangannya yang menonjol dan tatap matanya yang tidak menyiratkan sedikit pun rasa cemas dan takut sudah membuat Lian Chu waspada. Karena itu, dia dengan perlahan menatap tokoh itu dan kemudian bertanya, Siapa gerangan Anda, apakah juga anak murid Hoa Sanpei ataukah tamu undangan dari Ciyok Ciam Leong si murid durhakan? Tanda tanya, mau dibilang anak murid Hoa Sanpei, boleh juga, tetapi dihitung bukan anak murid Hoa Sanpei, tepat juga aku. Memang datang mengunjungi Ciyok Ciam Leong untuk menanyakan satu urusan, tetapi sayang nampaknya dia tidak mungkin lagi dapat menjelaskan sesuatu apapun kepadaku. HMMMM, apa maksudmu dengan kalimat mau dibilang murid Hoa Sanpei bukan? Mau dibilang bukan murid Hoa Sanpei juga bukan? Sebaiknya engkau jelaskan secara rinci dan tidak berputar-putar tanda tanya. Karena Suhuku adalah Liu Kong Jie, dan menurut penutusan Suhu, dia orang tua sudah diusir keluar dari perguruan Hoa Sanpei ini, jadi statusku sudah cukup jelas kiranya bagi kalian semua. Kalimat itu diucapkan dengan santai saja, tidak keras tidak perlahan. Tetapi akibatnya sungguh mengejutkan semua orang. Terutama Bun Tianpah, Heng Seng Tai Su dan semua adik seperguruan mereka. Apakah Heng Kau mencari jejak Sumacong Beng? Tanda tanya terdengar Heng Seng Tai Su bertanya dengan ada menyelidik. Liu Xiom Poe, tepat sekali, aku memang ditugaskan untuk mencari jejak Suhengku itu. Dapatkah Liu Xiom Poe kiranya menerangkan kemana gerangan Suheng pergi agar aku dapat menyusul dia orang? Tanda tanya jawab orang muda itu tetap tenang dan tidak terlihat sedikitpun bersikap ketakutan. Siapa sesungguhnya engkau anak muda tanya Heng? Seng Tai Su masih dengan sikap terkejut. Namaku adalah Lui Beng Wan, kebetulan orang-orang memanggil dan juga menjuluki aku dengan nama kosong si Hun Koaiset Ji Yu, tangan aneh pembetot Sukma, murid terakhir Liu Kong Jai Suhu. Apakah niatmu datang adalah untuk mengacaukan perguruan Suhumu, Hoa Sanpei kami ini, anak muda? Sama sekali bukan. Meskipun Suhu sudah lama dikeluarkan, tetapi dia tidak pernah ingin Hoa Sanpei dicederai. Meski dia ingin anak muridnya menguasai Hoa Sanpei dengan care apapun, tetapi dia tidak menginginkan Hoa Sanpei dibawa mengubah aliran dan tradisinya, hal itu aku tahu dengan jelas. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-cah, syukurlah, tetapi sayang sekali, Suhu-mu itu sudah secara kelewatan turun tangan membunuh. Tiga orang sutitnya sendiri dan kemudian bersekutu dengan komplotan yang tidak ketahuan identitas dan tujuannya. Semoga saja tidak membawa kerusuhan di dunia Kang O. Sayang sekali, Suhu memang pernah merestui dan memberinya izin untuk menguasai Hoa Sanpei Bahkan dengan care apapun yang memungkinkan Karena itu, aku tak dapat menyalahkan Suma Suheng HMMM, jika demikian, apa yang akan engkau lakukan terhadap Hoa Sanpei saat ini setelah menyaksikan akibat dari perbuatan Suhengmu tanda tanya? Aku tidak akan melakukan apapun juga, karena ternyata orang yang diangkat Suheng menjadi Cuyang Bujin terlampau lemah dan tidak punya guna Tetapi, aku akan mencoba kepandayan orang yang memegang Toa Hang Kiam Hanya ingin mengetahui apakah perguruan kebanggaan Suhu dipegang tokoh yang tepat ataukah tidak Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, nyaris tanpa emosi Padahal, kalimat tadi jelas-jelas adalah tantangan terhadap Tio Lian Chu Mendengar namanya terbawa-bawa dalam percakapan antara Heng Seng Tai Su dengan si anak muda yang mengaku bernama Lui Beng Wan Tio Lian Chu tertarik Terlebih ketika tantangan itu diajukan kepadanya secara langsung dihadapan semua anak murid Hoa Sanpei yang nyaris semua kini berada di lapangan tersebut Jelas dia tidak akan mundur dan akan menghadapi penantangnya itu, meski dia paham lawannya jauh lebih hebat dibandingkan Cuyok Ciam Liyong dan Cian Nam HMMMM, jadi engkau murid dari Liyok Kong Jie, murid usiran dari Hoa Sanpei Baik, kalau engkau ingin menantangku, aku akan menerimanya dengan senang hati dan akanku buktikan jika masa depan Hoa Sanpei akan sangat cerah ke depannya Berkata Tio Lian Chu dengan nada tawar, berusaha tidak terbawa emosi oleh tantangan yang diajukan Lui Beng Wan tadi Nona Tio, aku tahu engkau sangat hebat Meskipun begitu, aku memiliki keyakinan akan mampu untuk menghadapimu Dan sesungguhnya, adalah karena amanat untuk mencobai kehebatan Cian Bu Jin atau tokoh terhebat Hoa Sanpei dari Suho yang membuatku harus mengajukan tantangan ini Melihat kemampuan Cuyok Chiang Bu Jin tadi, sesungguhnya aku sudah tidak berminat mencobanya Tetapi mengetahui bahwa tokoh tertinggi adalah pemegang Toa Hang Kiam Maka aku pun memberanikan diri untuk menantangmu berpibu Kelak, setelah pibu ini, aku akan pulang guna menghadap Suho dan melaporkan hasilnya Bukan main kagetnya semua orang Bun Tian Pah sudah kaget mendengar Lui Beng Wan adalah murid Bung Su Liu Kong Jie Bahkan dia tahu jika anak muda itu malah mungkin masih lebih hebat ketimbang Sumacong Beng Gerak-gerik, kepercayaan diri, ketenangan dan kata-kata pemuda itu sungguh membayangkan kehebatan tersembunyi dari anak muda itu Apalagi mengingat bahwa anak muda itu kelihatannya adalah gemblengan Liu Kong Jie dan dipersiapkan secara khusus Diam-diam Buan Tian Pah mengkhawatirkan Xiao Sumoinya yang meski dia tahu sangat lihai, tetapi masih kurang pengalaman Apakah Xiao Sumoi mampu menghadapinya? Tanda tanya Tanpa terasa dia berkata dengan nada tergetar Xiao Sumoi, apakah engkau, apakah engkau? Toa Suheng, tenang saja, saat ini aku ingin mengirim pesan kepada Liu Kong Jie Isusok untuk tidak khawatir dengan Hoa Sanpei kita Jangan takut, sumoimu akan berusaha sekuat tenaga dan yakin akan mampu membuat meti mereka lebih terbuka dan sadar kalau Hoa Sanpei tak perlu dikhawatirkan perkembangannya HMMM, sungguh bersemangat, aku pun akan berusaha menunjukkan bahwa aku mampu menandingimu Nona, mari kita mulai Apakah kita akan bersenjata atau bertangan kosong Lui Toaku? Tanda tanya-tanya Tio Lian Chu melihat Lui Beng Wan tidak memegang senjata Bukankah Hoa Sanpei memiliki keistimewaan baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata? Adalah baik jika kita bisa merasa bebas, baik menggunakan senjata atau dengan tangan kosong Baik, aku pun sepakat Silahkan Nona Tio Engkau boleh memulai Tanpa diperintah lebar dan luas lapangan dengan sendirinya kembali memanjang dan melebar ketika para murid dengan sendirinya mundur dan memberi ruang yang lebih kepada kedua orang di tengah lapangan melakukan pibu Bahkan Bun Tianpah juga meminta para sute dan sutipnya untuk menjauh dan memberi tempat yang luang bagi Tio Lian Chu dan Lui Beng Wan Nampaknya kita akan menyaksikan pameran ilmu-ilmu rahasia Hoa Sanpei yang selama ini tersimpan oleh Liu Kong De Jei dan Tian Hoa Tosu Bisik Bun Tianpah kepada para sute, muridnya dan juga keponakan muridnya Dan semua Mengangguk dengan rasa tegang yang mulai mencekam Sementara itu, Lui Beng Wan dan Tio Lian Chu sendiri sudah siap di tengah lapangan Diam-diam Lui Beng Wan membatin, kelihatannya Nona Tio ini memang bukanlah tokoh sembilarangan Apakah aku mampu mengalahkannya atau tidak, masih sulit untuk diramalkan HMMM, lihat saja nanti Padahal, di pihak Tio Lian Chu sendiri sebenarnya juga memiliki pikiran yang sama Hal ini terutama lahir setelah adu pandang mati yang tentunya didorong oleh kekuatan dalam yang tak nampak oleh orang luar atau penonton yang berada di sekeliling mereka Babak itu sebetulnya sudah meninggalkan kesan bagi keduanya, bahwa sekali ini mereka menghadapi atau sedang berhadapan dengan lawan yang tidak lemah Lui To Ako, awas, diiringi dengan desisan lirih Tio Lian Chu menerjang maju dengan kecepatan luar biasa Kedua lengannya bergerak-gerak hebat dengan memainkan kedua jurus silih berganti Yakni ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, dan ilmu pahyat sin kong, ilmu sakti menotok jalan darah Kali ini jelas berbeda dengan ketika Tio Lian Chu menghadapi Chiyok Chiam Leong tadi, bahkan juga ketika menghadapi keroyokan Chian Nam dan Chiyok Chiam Leong Dia memang sudah mengerahkan iwakang Chiaupian Chian Kang sampai lima bagian hingga baik totokan maupun pukulan Cengkeramannya membawa bahaya yang luar biasa Dan Lui Beng Wan kelihatannya mengerti dengan keadaan ini Hebatnya, Lui Beng Wan kemudian juga bersilat dengan ilmu yang sama Tetapi, dapat dilihat semua orang jika kedua orang yang sedang bersilat itu memiliki keistimewaan yang berbeda Lui Beng Wan terlihat lebih mantap dan lebih matang serta variasinya masih jauh lebih banyak Sementara di pihak Tio Lian Chu memiliki kematangan iwakang dan mampu mengatasi kecepatan Lui Beng Wan Tio Lian Chu masih menang gesit dan cepat dalam melakukan pergerakan, baik lewat penyerangan maupun ketika sedang bertahan Selain itu, Tio Lian Chu terlihat lebih murni dan kokoh, sehingga sering dia bergerak dengan lebih sedikit gerakan Sementara Lui Beng Wan bergerak lebih sering dan lebih banyak Perbedaan itu langsung kelihatan begitu mereka bergebrak dan menjadi semakin jelas bagi semua penonton Manakala semakin lama mereka bertarung Karena toh mereka bertarung dengan sama-sama menggunakan ilmu-ilmu dan juga jurus-jurus yang sama dan serupa Sesuai minat Liu Kong Jie, maka ilmu-ilmu Hoa San Pei menjadi lebih banyak variasinya, banyak penyimpangannya yang kelihatannya disengaja Sebaliknya, jelas sekali jika Tio Lian Chu mewarisi kemurnian gerakan serta jurus Jurus ilmu Hoa San Pei yang asli Hal ini dikarenakan dia mampu Menemukan kitab pusaka yang banyak membuka perspektif dan wawasannya atas ilmu-ilmu rahasia Hoa San Pei tersebut Kelebihannya dalam kemurnian ilmu Hoa San Pei sangat jelas di mata para ahli ilmu silat Hoa San Pei Dan ini menjadi nilai tambah keberpihakannya mereka Terima kasih telah menonton!